Halo Mams! Mams, pernah nggak sih kalian kasurnya itu diompolin atau dimuntahin sama si kecil? Nah, aku tuh pernah Mams, dan ini baru banget kejadian tadi malam. So, Mams, hari yang pertama Mams, waktunya tuh apa? Kalau saran aku, Mams pake jasa pembersih kasur yang sudah berkompeten di bidangnya. Nah, kalau aku sih pilih Higia Cleaner. Tahap pertamanya disemprotin dulu nih, pake obat antibakteri dan anti jamur. Setelah itu, disikat-sikat pake sikat poliser ini. Biar noda-noda membandalnya terangkat. Next, langsung aja di vakum. Oh iya, untuk pengerjaannya sendiri menggunakan metode wet cleaning atau cuci basah seluruh sisi untuk menghilangkan naoda debu, jamur, kotoran, dan tungau. Untuk proses pengeringannya sendiri, 90% bisa dibantulkan dijemur atau suhu AC dan kipas angin. Kalau bahan-bahan yang digunakan saat proses pengerjaannya, nggak perlu khawatir, Mams, karena udah bersertifikat dan aman. Selain cuci spring bed, Higia juga bisa cuci sofa dan kerusi makan, jok mobil, dan bersih-bersih kamar mandi. Nah, ini dia before after-nya. Kelihatan banget kan perbedaannya? Dan ini dia nih, air bilasannya setelah selesai cleaning, kotor banget kan? Karena kasurnya udah wangi, langsung aja kita semprot linen spray-nya. Linen spray ini bisa untuk menyegarkan dan mengharumkan spray, baju, maupun udara di ruangan. Cara penggunaannya juga gampang, tinggal disemprotin aja ke ruangan, pakaian spray, bantal, sofa, spring bed, mobil, karpet, helm, ataupun barang dan area lainnya. Wanginya itu seger karena ada perpaduan aroma herbal alami dari chamomile dan jasmine yang bisa membuat kita relax setelah beraktifitas seharian. Anyway, Higia Cleaners ini sudah available di Jabodetabek, Jadi gak perlu pusing lagi deh, karena dengan Higia Cleaners pasti bisa bahagia. Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.